So sebutlah di suatu hari di satu ketika ada sebuah balon yang sangat besar di sebuah ruangan Balon ini sangat-sangat besar sehingga memenuhi hampir seluruh ruangan tersebut Setengah dari balon tersebut berwarna biru dan setengah dari balon tersebut berwarna putih Dan saat itu ada dua orang yang berdiri di dua sisi yang berbeda dalam ruangan tersebut Kemudian singkat cerita terjadilah percakapan di antara kedua orang tersebut Wah ternyata di depan kita ini ada balon yang berwarna putih besar sekali ya Tapi apa yang terjadi? Orang di seberang sana dia berkata Oh bukan, bukankah balonnya berwarna biru? Kamu salah lihat kali karena balonnya ini warna biru besar sekali di hadapanku Tapi di sisi orang yang pertama dia berkata Bukan, balonnya itu berwarna putih Namun orang yang di seberang sana dia bersih keras dan dia mengatakan Kamu salah, balon ini berwarna biru Sampai beberapa saat mereka ternyata tidak bisa menemukan kesepakatan Sebenarnya warna balon apa sih yang ada di hadapan mereka Dan konyol sekali karena mereka menghabiskan waktu sekian panjang Untuk berusaha meyakinkan satu sama lain Bahwa yang mereka lihat tersebut adalah hal yang benar, hal yang tepat Dan hingga satu saat salah satu dari kedua orang tersebut Tiba-tiba dia berkata Hei, saya tidak percaya apa yang kamu katakan Coba deh aku pindah ke ruanganmu Dan orang ini berpindah ke sisi ruangan yang berbeda Dan akhirnya pada saat dia bergerak, pada saat dia berpindah Pada saat dia melihat dengan sisi yang berbeda Dia melihat balon itu warnanya berbeda pula So teman-teman, situasi seperti ini seringkali kita temukan di keseharian kita ya Kita seringkali stuck dengan satu situasi, kita terhenti Kita seolah-olah tidak bisa menemukan solusi Dan sebenarnya apa yang kita perlukan? Ini barangkali saatnya untuk kita bergerak, untuk kita berpindah Dan kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda Dari perspektif yang berbeda Semakin banyak kita bergerak Semakin banyak hal yang kita bisa lihat Dan disitulah, dimana ada pergerakan Disitulah kehidupan terjadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!